Halo teman-teman kucing, selamat datang kembali di channel youtube nya Suka Kucing, merawat kucing usia 6 bulan Nah jadi buat teman-teman nih yang punya kucing usianya itu udah masuk masa usia 6 bulan Siap-siap nih teman-teman perawatannya pun rada-rada sedikit beda nih untuk kucing yang udah mulai mau menginjak dewasa Seperti yang udah kalian ketahui teman-teman untuk kucing yang usianya 6 bulan, kucing itu masih masuk ke usia kitten Jadi yang pertama yang harus kamu lakukan, kamu tetap memberikan makanan kucing yang memang khusus untuk kitten dulu ya teman-teman Kemudian yang berikutnya, kamu yang tidak kalah penting dan sangat-sangat penting di usia kucing Masuk ke usia 6 bulan, untuk kucing betina nih teman-teman kamu harus waspada jangan sampai kecolongan Kucing betina kamu yang usianya di bawah 1 tahun itu udah mulai hamil Hati-hati teman-teman, karena pada usia 6 bulan biasanya pertumbuhan kucing itu sudah masuk mulai ke masa birahi Kalau bisa teman-teman nih untuk kamu yang punya kucing betina, kamu harus ekstra pengawasan jangan sampai dilepas liarkan Karena kalau misalkan kucing betina kamu yang usianya 6 bulan itu dilepas liarkan terus tidak terkontrol Maka kucing kamu akan kecolongan dan akan hamil atau punya anak di usia di bawah 1 tahun Seperti yang udah kamu ketahui juga teman-teman, kalau misalkan kucing betina itu beranak atau punya anak di usianya itu masih muda Masih sangat muda banget teman-teman di bawah 1 tahun itu bisa berakibat terhadap sedikit ribet atau resikonya itu besar Kenapa resikonya besar? Karena teman-teman nih untuk kucing yang hamil di usia di bawah 1 tahun Biasanya kucing betina itu belum bisa merawat anak Terus kemudian juga dia itu tidak begitu peduli dengan anaknya Bisa-bisa kucing itu mentelantarkan anaknya nanti setelah kucing itu atau anak kucing itu lahir Kemudian untuk betina yang usia baru 6 bulan terus hamil teman-teman itu rentan dengan keguguran Nah pada usia 6 bulan ini silahkan teman-teman atau cat owner untuk segera memutuskan apakah kucingnya itu akan lanjut untuk hidup normal-normal aja Tanpa di steril atau di kebiri apakah teman-teman akan mengambil keputusan untuk men-steril atau men-kebiri kucingnya Supaya kucingnya itu ya tidak kecolongan hamil terus juga tidak menjadi banyak beranak binak terus nggak keurus, nggak kerawat dan akhirnya jadi kucing terlantar Jadi pada usia 6 bulan pun untuk kucing jantan itu kamu harus ekstra waspada juga Kamu juga harus segera mengambil keputusan apakah kucing jantan kamu harus di kebiri atau di steril teman-teman Karena pada usia 6 bulan kucing jantan kamu itu sudah mulai kencing sembarangan Sudah kurang lucu lagi ya tapi sudah mulai kurang ajar teman-teman ya Dia itu akan kencing dimana aja di sopa, di tempat tidur bahkan di pojokan-pojokan lemari Kucing jantan yang usianya 6 bulan sudah mulai menandai wilayah dengan menyemprotkan air kencingnya kemana-mana Terus juga pada usia 6 bulan kucing jantan kalau misalkan masuk masa berahit terus tidak dikawinkan Maka itu akan rentan dengan yang namanya stres teman-teman Ketika kucing stres seperti yang sudah kalian ketahui juga Maka itu imunitas tubuhnya akan sedikit lebih rentan terhadap virus atau penyakit Makanya pada usia 6 bulan teman-teman harus segera mengambil keputusan apakah di steril atau dilanjut biasa aja Dilanjut biasa itu maksudnya dilanjut tanpa steril mereka itu akan hidup alami, hidup normal Tapi resikonya ya kamu harus sedikit agak capek Karena mungkin nanti kucing jantan kamu yang sudah masuk masa berahit di usia 6 bulan Dia itu akan kabur-kaburan untuk mencari pasangannya Kemudian kucing kamu itu pulang-pulang akan bonyok Terus juga kucingnya jadi jarang pulang, jadi kurus dan tidak terawat Bisa-bisa kucing kamu juga kena penyakit kulit atau jamuran teman-teman Jadi untuk kucing yang masuk usia 6 bulan baik itu jantan atau betina Intinya kamu harus segera memutuskan apakah kucing kamu itu akan di steril atau akan hidup normal dengan berbagai macam resiko teman-teman ya Itu keputusan balik lagi ke kamu sih Menurut gue baiknya kalau ditanya bang terus menurut lu gimana nih keputusannya kalau misalkan kucingnya sudah masuk 6 bulan Kalau gue sih teman-teman ya Karena memang sudah mensteril kucing gue Untuk yang jantan ini 3 ekor Jadi setelah gue merasakan perbedaan dan merasakan manfaatnya dari steril itu Kalau gue ditanya gue lebih memilih untuk mensteril kucing-kucing gue yang sudah masuk atau mulai masuk di usia 6 bulan teman-teman ya Jadi kalau misalkan gue harus memilih keputusan antara steril atau enggak pasti gue pilihnya itu steril Karena manfaatnya itu memang sudah gue rasakan Selain daya tahan tubuh kucing itu lebih kuat teman-teman Kucingnya itu jadi fokus dengan yang namanya berat badan Terus kucingnya itu jadi bagus Jadi enggak pernah kabur-kaburan teman-temannya Jadi kalau misalkan kamu punya kucing yang kabur-kaburan di usia 6 bulan Fix pasti kucing kamu sudah mulai masuk masa birahi Kalau misalkan kamu punya kucing usia 6 bulan sudah mulai kencing sembarangan Itu artinya kucing kamu sudah masuk masa birahi juga teman-teman Nah siap-siap aja untuk repot Untuk repot nyari kucing kamu kemana-mana Kadang-kadang jauh dari rumah Takutnya nih teman-teman Kucing teman-teman kesayangan teman-teman Tiba-tiba ada yang nyolong atau ada yang ngambil pada saat kucing kamu berkeliaran di jalan Jadi keputusannya terserah teman-teman sih ya Mau steril supaya bisa mendapatkan manfaatnya Apakah mau lanjut untuk melanjutkan hidup kucing kamu itu normal-normal aja Dengan resiko yang udah gue sebutkan barusan teman-teman ya Kemudian nih teman-teman untuk kucing yang usia 6 bulan Apakah harus dikasih makanan yang memang khusus untuk kucing yang usia 6 bulan? Sepertinya tidak ada teman-teman ya Makanan yang spesifik banget untuk kucing yang usianya 6 bulan Tetapi kalau kucing yang masuk usia 6 bulan itu kan masih kitten ya Selama kucing itu belum 1 tahun disebutnya kitten Jadi kamu harus memberikan makanan yang memang masih makanan untuk anak kucing atau kitten Kadang-kadang ada juga loh teman-teman Kucing yang masuk usia 6 bulan Itu dia itu masih nyusu Itu agak-agak sedikit aneh sih menurut gue Jadi belum lepas nyusu Apakah mungkin karena induknya dia itu belum birahi lagi Atau belum kawin lagi Belum punya adik lagi Yang akhirnya manjanya kucing yang usia 6 bulan itu masih ada Tapi itu jarang teman-teman ya Rata-rata kucing yang sudah masuk usia 6 bulan itu Sudah mulai masa transisi Antara mau berangkat birahi Jadi saatnya kamu nih teman-teman untuk memutuskan Apakah kucing kamu itu akan lanjut hidup normal dengan segala macam resikonya Apakah kamu akan men-steril kucing kamu dengan berbagai macam manfaat dari steril teman-teman Itu terserah juga ya saatnya untuk memutuskan Karena steril itu ya masih pro kontra Jadi semua keputusan ada di tangan cat owner atau di tangan teman-teman semuanya Nah ini untuk kucing gue sendiri Kalau yang Himalaya ini di steril pada usia 1 tahun Karena gue itu ketemu dia ketemu kucing yang Himalaya ini Usianya pun sudah dewasa teman-teman Tetapi kalau si Bonnie ini teman-teman yang krem Itu di sterilnya pada usia sebelum 1 tahun Jadi perbedaannya pun terlihat disini teman-teman Untuk kucing yang memang di steril sudah pernah kawin ya yang Himalaya ini Dengan kucing yang memang di steril pada saat belum kawin Nah untuk kucing yang di steril pada saat setelah bisa kawin Atau setelah usia dewasa Dia itu untuk menurunkan rasa birahinya itu butuh proses teman-teman ya Dan untuk kucing yang memang belum masuk masa birahi sudah di steril Itu prosesnya memang benar-benar cepat Dan kamu tidak harus menunggu perubahan karakter Dari yang biasanya berkeliaran menjadi diem aja di rumah teman-teman ya See you next video Semoga membantu cara merawat kucing usia 6 bulan Dan jangan lupa dukung terusin langsung kucing Bye Sub indo by broth3rmax